Baik, jadi teman-teman sekalian perlu saya sampaikan bahwa memang benar. Saat ini, sejak tadi malam, kami, Polda Jabar, tentunya dengan dibantu atau di-breakup oleh tim Bar Extreme Polri, juga teman-teman dari Mabes Polri, bekerjasama tentunya dengan seluruh elemen juga membantu dalam mengungkap proses menemukan para pelaku yang telah kita DPO. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap satu orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Pegi alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Pegi Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan kinaik. Itu ditangkapnya di mana Pak Kabit si Pegi ini? Spesifik Bandungnya di mana? Untuk Pegi kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembutian. Pak Kabit selama 8 tahun itu ngapain aja sih Pegi itu? Nanti akan kita sampaikan ya, perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim Umpolda Jabar. Ya, kami minta seluruh warga masyarakat bersabar. Kami akan mengungkap secara terang-menerang, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vinaegi. Berarti 8 tahun terakhir ini peran dari seorang Pegi ini masih belum terungkap seperti itu? Atau mungkin sudah ada dugaan perannya? Apa dalam kasus pembunuhan ini? Ya, nanti akan kami sebutkan juga. Kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan, keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang-menerang dan transparan. Dan kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Mohon doanya tentunya, terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat khususnya, di Cirebon, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah membantu kami dalam proses mengungkap kasus ini. Pak, menurut informasi yang beredar, ini baik dari netizen maupun dari pihak kepolisian lainnya, ini menyebutkan bahwa Pegi Perong ini merupakan otak atau dalam dari ini. Apakah ini sudah boleh didalami atau mungkin bisa dikonfirmasi dari Kolder? Terkait keterlibatan, terkait peran yang bersangkutan, apakah sebagai hanya pelaku, hanya turut serta melakukan, ataupun sebagai intelektual dadar, sebagai otak ataupun dalang. Ini masih terus kita lakukan mendalaman. Nanti kalau ada informasi perkembangan, secepatnya akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk dua DPO lainnya, Pak, apakah ini perkembangannya sudah sampai mana Pak? Apakah sudah mulai pelacakan lokasi? Ini termasuk, tentunya nanti kami akan sampaikan terkait perkembangan hasil pemeriksaan kami, menyangkut dengan perkembangan kasus ini. Baik. Pak Kapit, satu lagi Pak Kapit, infonya si Perong itu jadi kulit bangunan selama kabur-kaburan teh? Ya, jadi Saudara Pegi, yang kita DPO, Pegi alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Pegi Setiawan ini, informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan, ya buruh bangunan di Bandung, sehingga kami lakukan penangkapan di Bandung. Sudah lama di Bandungnya atau dalam delapan tahun itu atau bagaimana? Informasi sementara seperti itu, namun akan kami dalami kemana saja selama delapan tahun. Itu sempat nggak ada upaya ganti identitas seperti itu nggak Pak Kapit, atau memang identitasnya masih yang lama? Masih kita dalami, apakah ada upaya untuk mengganti identitas, apakah yang bersambutan berusaha menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Tapi terima kasih kepeduliannya, dan saat ini yang bisa saya sampaikan hanya bahwa Polda Jabar tentunya dibantu oleh tim Mabes Polri, Polres Cirebon Kota, kita sudah bersama-sama untuk mengungkap kasus ini secara terang. Pak Kapit, satu lagi, ini kan ada pertanyaannya dari masyarakat, bagaimana polisi bisa meyakinkan bahwa itu adalah PEGI yang dimaksud dalam DDPO-an itu? Nah, itu nanti kita akan lakukan pendalaman. Kami akan bekerja tentu sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dan tentu akan terkait dengan alat bukti. Alat bukti sebagaimana 184 KUHAP, tentu harus ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan tersangka sendiri, ada surat, ada petunjuk. Ini harus dapat terpenuhi. Nah, mohon doanya kami bisa cepat menyelesaikan untuk kasus ini. Pak, dari keluarga PEGI sendiri apakah sudah mengetahui dan bagaimana responden dari keluarga PEGI? Untuk saat ini, sudah kami hubungi dari pihak keluarga PEGI, dan akan cepatnya kita lakukan juga pemeriksaan terkait dengan keberadaan tinggi. Kalau untuk keluarga VINA sendiri, apakah sudah mengetahui apakah PEGI ini sudah ditahan? Saat ini kami tentu fokus pada proses pemeriksaan. Nanti dari teman-teman bidik akan menyampaikan apakah keluarga VINA juga akan kita minta keterangan kembali, atau mungkin termasuk narapidana yang lain yang saat ini masih berada di lapas, atau tersangka kita yang sudah keluar. Pak Kapit, satu lagi, ini penangkapan terhadap PEGI ini apakah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tujuh narapidana tadi, atau bagaimana? Nah, itu terkait teknis pemeriksaan. Tentunya nanti setelah kita lakukan pendalaman, setelah melakukan pemeriksaan, akan kita sampaikan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada teman-teman. Kondisi PEGI pada saat ditangkap, seperti apa? Apakah ada perubahan siktifikan dari ciri-ciri awal, ataukah ada perlawanan juga pada saat ini? Saat ini kita belum bisa menyampaikan, karena teman-teman masih melakukan pendalaman, tentu masih buntuh persesuaian antara keterangan tersangka yang lain, keterangan tarapidana yang masih di lapas, keterangan saksi yang dapat mendukung, tentunya proses ini dikandung. Apakah sudah ada keterangan dari PEGI yang bisa di dalamnya, apakah masih menuju koneksi baik-baik baru akan dilakukan pendalaman ini? Secepatnya, hari ini pun kita akan segera melakukan proses pemeriksaan tambahan kepada saudara PEGI Setiawan, atau kita kenal dengan PEGI alias Terokan. Pak Kapit kan selama ini PEGI dan dua lainnya di-DPO-kan tanpa ada foto yang jelas ya? Kemudian, apa dasar polisi hingga bisa yakin bahwa itulah PEGI yang selama ini dicari? Ya, tentu kita berdasarkan keterangan-keterangan yang kita dapatkan, seperti tadi saya sudah sampaikan, tentu kita harus memenuhi alat bukti yang cukup, baik berdasarkan pasal 184 KUHAP, ada keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, itu akan kita lakukan proses ulang, kita akan lakukan persesuaian, apakah memang PEGI yang bersangkutan adalah PEGI alias Perong yang sudah kita di-DPO? Pak, ada pengakuan salah tangkap dari salah satu tersangka yang sudah bebas, dari pihak Kolda sendiri menangkap ini seperti apa, Pak? Ya, kalau terkait dengan informasi, ya, terkait dengan mungkin opini yang saat ini dibangun, baik dari pihak manapun, tentu kami minta juga seluruh warga masyarakat, ya, untuk menahan diri, ya. Kami akan bekerja sebaik mungkin, kami akan bekerja dengan transparan, nanti ada waktunya kami akan menyampaikan. Jangan lalu, Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.